Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dunia hari-hari ini telah menjadi dunia yang haus dan lapar. Nah, pertanyaannya loh pendeta, apakah betul dunia ini penuh dengan kehausan dan kelaparan? Kayaknya enggak juga. Nah, ini yang harus kita ngerti. Haus dan lapar di sini bukan sekedar hanya karena makanan. Karena kalau kita mau jujur hari-hari ini banyak orang mati bukan karena kelaparan tapi justru karena kekenyangan, ya kan? Kita ambil contoh kenapa orang mati karena kolesterol, misalnya darah tinggi. Ini kan sebetulnya penyakit-penyakit yang karena orang tidak bisa mengendalikan makanan. Artinya bukan karena kelaparan, kan? Tapi sebetulnya karena kekenyangan. Jadi hari-hari ini orang lebih banyak mati karena kekenyangan daripada karena kelaparan. Nah, pertanyaannya loh kenapa tadi pendeta berkata bahwa dunia ini laparan haus? Nah, ini dia. Manusia sekarang lapar haus. Bukan sekedar karena makanan. Tapi juga yang pertama karena cinta dan kasih sayang. Kenapa hari-hari ini ada banyak anak-anak muda cari perhatian dengan narkoba, dengan seks bebas. Kenapa banyak anak-anak muda hari-hari ini piercing badannya nanti di alis matanya lah, nanti di lidahnya lah, di bibirnya lah. Itu kan orang-orang yang cari perhatian, saudara-saudara, ya kan? Itu kan bukan mode, itu kan bukan gaya. Orang-orang yang sedang berkata, please look at me, ya kan? Nah, kenapa manusia-manusia jadi seperti itu? Itu yang saya bilang. Orang yang laparan haus, akan cinta dan kasih sayang. Dia merasa nggak diperhatikan di rumah, sehingga dia butuh perhatian dari orang. Gimana supaya orang memberi perhatian kepada saya. Tapi sebetulnya intinya adalah orang-orang seperti lapar haus, akan cinta dan kasih sayang. Orang-orang seperti ini berbahaya, cenderung bisa nekat, cenderung bisa pacaran sama suami orang, cenderung bisa pacaran sama tante-tante, ya kan? Padahal umur pria ini baru 21, misalnya. Dia bisa pacaran sama seorang wanita yang sudah punya suami. Padahal wanita itu sudah berumur 45 tahun, misalnya. Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan. Intinya kenapa manusia seperti ini? Laparan haus akan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, ada banyak orang laparan haus, akan damai, sejahtera, dan ketentraman. Makanya banyak orang hari-hari pergi ke dukun. Banyak orang hari-hari ini belajar ilmu-ilmu tertentu. Yang katanya dapat memberikan ketentraman batin, ya kan? Belajar hipnotis lah, belajar semedilah, segala macam, ya kan? Karena manusia sudah mau cari damai, sejahtera, dan ketentraman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Iblis itu hanya kopi. Iblis itu hanya menyamar. Iblis itu hanya melakukan apa yang Yesus lakukan. Tetapi yang Iblis buat, ujung-ujungnya menuju maut. Keliatannya untuk sementara, oh ya dapat tenang. Tetapi tumbal yang harus dibayar setelah itu sangat mahal. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau engkau butuh damai, sejahtera, dan ketentraman, datang pada Yesus. Jangan lari ke dukun-dukun. Jangan lari ke paranormal-paranormal. Itu hanya menyengsarakan dan menghancurkan hidup saudara. Yang ketiga, laparan haus akan apa dunia ini? Laparan haus akan sukses dan keberhasilan. Waduh, orang sekarang demi ingin sukses, demi ingin berhasil. Kalau perlu jual dirilah, dirilah kalau perlu halalkan segala caralah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang rusak jadi baik, yang baik jadi rusak. Demi apa? Demi mencapai sukses dan keberhasilan. Karena manusia sekarang laparan haus akan sukses dan berhasil. Karena mereka pikir, kalau saya sukses, saya berhasil, saya dikenal orang. Saya bisa buat apa saja yang saya mau. Baru hidup saya berharga. Sudara, hidup kita berharga bukan karena sukses dan berhasil. Hidup kita berharga kalau kita mengenal Tuhan dan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Senantiasa, haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, laparan haus akan apa dunia ini? Laparan haus akan dihormati dan dihargai. Wah, manusia akhir zaman benar, kata Alkitab bilang, menjadi manusia yang gila hormat. Kenapa ada banyak suami menceraikan istrinya? Jawabannya sederhana, karena dia merasa tidak dihormati. Sementara ada wanita lain, yang menurut dia lebih muda, lebih cantik bisa menghormati dia. Bahkan ada pria-pria gila. Ada suami-suami yang saya sebut kerasukan setan, sudah saudara, yang akhirnya meniduri pembantunya, meniduri babysiternya. Kenapa? Karena dia merasa, orang-orang ini lebih menghormati dan menghargai dia. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba alasanya, mau ingatkan buat saudara, mari kita hidup sebagai orang-orang yang terhormat. Orang boleh saja tidak menghormati dan menghargai. Selama hidup kita terhormat, hidup kita benar, hidup kita berkenan sama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kemarin mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang puas dan kenyang. Karena kita percaya, orang-orang yang datang kepada Kristus, boleh saja dalam keadaan haus, boleh saja datang dalam keadaan lapar, tapi akan dipuaskan, akan dikenyangkan, di dalam kasih anugerah dan hadirat Tuhan. Haleluya. Dan sebuah yang kasih dalam Tuhan, dalam program ke-256 hari ini, dalam pembahasan kita tentang puas dan kenyang, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 31, dari Yeremia pasal 31, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Yeremia 31, ayat 9 sampai 14. Yeremia 31, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, wah luar biasa, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapak Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahu karena itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel, akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yaakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri, karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba, dan lembus sapi. Hidup mereka adalah seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Oh, dengar baik ayat yang terakhir, ayat yang ke-14 dikatakan, Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Saya mau ulangi sekali lagi ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dari ayat-ayat bacaan ini jelas kita belajar. Bahwa di dalam Kristus, kita akan dipuaskan dan dikenyangkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita akan dipuaskan dan dikenyangkannya? Yang pertama saya pelajari, kita akan dipuaskan dan dikenyangkan dalam anugrah dan kasih karunia. Apa itu anugrah dan kasih karunia? Anugrah adalah sesuatu yang kita terima. Meskipun kita tidak sepantasnya. Kita tidak selayaknya menerima. Dan itu yang membuat kita puas. Itu yang membuat kita kenyang. Kita akan berkata, Ya Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini sebetulnya tidak pantas. Aku ini banyak kelemahan. Aku ini banyak kekurangan. Aku ini banyak masalah. Aku bahkan banyak bikin persoalan dalam hidupku. Tetapi ketika kita menyadari anugrah Tuhan. Ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan. Kita berkata, Ya Tuhan, saya tidak perlu takut lagi. Aku bisa saja menghadapi masa-masa yang sukar di keluarga ku. Aku bisa saja menghadapi saat-saat yang tidak menyenangkan dalam hatiku. Tetapi karena ada anugrah dan kasih karunia Tuhan. Aku senantiasa puas dan kenyang karena kemuliaanmu. Haleluya. Yang kedua, kita akan dipuaskan dan dikenyangkan. Dalam sukacita dan kemuliaan sorgawi. Apa artinya? Saudaraku, banyak manusia mencari kesukaan dunia. Artinya gini, kalau saya dapat apa yang saya harapkan, saya bersukacita. Kalau saya dapat sesuai dengan apa yang orang harapkan, orang pikir itu hebat, maka saya akan bahagia. Tetapi sukacita kita beda. Kenapa? Yang ada dalam dunia, segala sesuatunya fluktuatif. Artinya ada saatnya naik, ada saatnya turun, ada saatnya ada, ada saatnya tidak ada. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan, makin hari makin indah, makin hari makin luar biasa, makin hari makin membuat jiwa kita beria-ria. Berarti saudaraku, kita akan dipuaskan dan dikenyangkan oleh sukacita dan kemuliaan sorgawi. Sehingga kita sungguh merasa, Tuhan adalah Allah yang begitu dekat dengan saya, peduli dengan saya, dan memperhatikan hidup saya. Haleluya. Dan yang ketiga, kita akan dipuaskan dan dikenyangkan dalam berkat dan kuasa Allah. Artinya, makin kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan. Berkat-berkat Tuhan mengalir. Bahkan kuasa Allah atas hidup kita. Sehingga setan tidak punya kuasa. Hal-hal yang buruk tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi yang kita lihat, justru hal-hal yang indah dan luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan dipuaskan dan dikenyangkan dalam karunia dan kedahsyatan Allah. Artinya, Tuhan bukan hanya mau berkati kita, tapi Tuhan mau berikan karunianya, kedahsyatannya, supaya apa? Supaya kita dapat melayani Tuhan. Supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan. Supaya orang melihat kehidupan saudara. Dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sudah lakukan kekasih dalam Tuhan. Jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih. Kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap surat yang sakit. Setiap surat yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan surat di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buti yang sakit. Hamba doa buti yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap hari. Setiap hari. Tidak menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang lemah. Tuhan kuatkan. Yang susah. Tuhan hiburkan. Yang jatuh. Tuhan angkat. Sehingga hari-hari kami. Berdoa kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudah-sudahku yang dikasih dalam Tuhan kita sudah berdoa dan kita percaya Allah kita adalah Allah yang memuaskan kita dan mengenyangkan kita. Mungkin dunia ini telah membuat kita laparan haus. Akan cinta dan kasih sayang. Akan damai sejahtera dan ketentraman. Akan sukses dan keberhasilan. Akan dihormati dan dihargai. Tapi Tuhan memuaskan kita dengan anugerahnya. Kasih karunianya. Sukacitanya. Kemudian sorgawinya. Berkatnya. Kuasa Tuhannya. Dengan karunianya. Dengan kedasyatannya. Sudah-sudahku yang dikasih dalam Tuhan ini saatnya kita bangkit. Bersukacita. Iman dan janji Tuhan. Karena Allah kita tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyatai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.